Dengan Ramuan tradisional Saya mendapat informasi dari Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Manuel Membuat ramuan tradisional Dan membantu Pasien COVID Yang terpapar Terpapar COVID-19 ini Mungkin bisa menceritakan Dari mana motivasinya Dan bagaimana Dan hasilnya Oke baik terima kasih Jadi tentunya disini motivasinya Kita melihat kondisi selama kita Dimana kita melihat bahwa Angka penderitaan COVID-19 Kedeputan FAP yang terus meningkat Selain itu juga Banyak sekali keluarga kita Rekan kerja kita yang melakukan Isolasi mandiri Bahkan berita informasi yang kami dengar Bahwa tenaga kesehatan pun banyak yang terpapar Sehingga kami Dari dalam lingkungan kecil Keluarga dulu sama teman-teman Kita berinisiatif Berinisiatif untuk memberikan Ramuan tradisional Secara gratis Kepada keluarga Kemudian tenaga kesehatan Maupun para pasien positif lainnya Yang melakukan isolasi mandiri Seperti itu Bapak Sudah berapa kali dilakukan hal ini Jadi untuk kegiatan ini sendiri Kami sudah lakukan Dua kali Jadi kita sudah punya jadwal Dua hari sekali Jadi kita lakukan itu Untuk bagaimana kita melihat Dampak dari Pemberian ramuan tradisional itu Kepada pasien tadi Seperti itu Bapak Ini ide dari mana nih Munculkan ini Ya idenya itu Tentunya disini Kita tahu bahwa Ramuan tradisional Yang sudah diwariskan Turun-temurun Dalam artian Kami juga di keluarga Seringkali Meramu Ramuan tersebut Bila mana kita sakit Seperti itu kan Batuk flu Untuk menambah imun Seperti itu Jadi Orang tua kami meramunya Kemudian kami meminumnya Biasanya Seperti itu Dan kami merasakan bahwa Wah Sihatnya lumayan Gini Menjengarkan Menambah imun Kenapa tidak Kita coba untuk kita buat Dan kita bagikan ke orang-orang Seperti itu Kemudian Pak Ini terkait dengan ini Hasil dari Yang mengkonsumsi Ramuan tradisional Hasil Buatan Atau yang dirakit Di Ramuan Oleh Pak Manuel Dan keluarga Gimana Ya jadi Banyak ya Kita dapat Testimoni juga Artinya Teman-teman Yang kita bagikan Keluarga-keluarga Yang kita bagikan Itu mereka Memberikan respon Balik ya Chat Kemudian mereka Menyampaikan bahwa Mereka merasa Bahwa Setelah meminum Ramuan tradisional Itu Ada sedikit Perubahan ya Maksudnya Ke arah yang baik Seperti itu Tenggorokan Sudah Tidak Batuk-batuk lagi Kemudian ada Rasa lega Dan semacam itulah Jadi Ya artinya Kita bersyukur Bahwa Dengan Ramuan Yang kita berikan Tersebut Bisa memberikan Kesehatan Atau memulihkan Kondisi kesehatan Bagi para penderitaan COVID-19 Dan khususnya Para penangga medis Yang Sudah berjuang Di gara terdepan Untuk menangani COVID-19 Kebupatan Fokal Ya jadi Pemberian Ramuan Tradisional ini Kita bagikan Ada Informasi yang kami Keroleh bahwa Ada beberapa Keluarga Yang Menderita COVID-19 Kemudian Melakukan Insolasi Mandiri Jadi Disitu Kita Mendapatkan Informasi Tersebut Lalu Kita Mencoba Untuk Membantu Mereka Dengan Langsung Mengantarkan Ramuan Itu Ke rumahnya Seperti itu Karena kami Tahu bahwa Saat pandemi Seperti ini Ketika Ada yang Terkena COVID-19 Melakukan Insolasi Mandiri Tentunya Memiliki Akses yang Sangat Terbatas Untuk Keluar Rumah Seperti itu Sehingga Kita berharap Bahwa Dengan Kepedulian Yang kita Lakukan Ini Bisa Membantu Para Keluarga Yang Terbatas COVID-19 Yang Sangat Sulit Untuk Melakukan Akses Keluar Rumah Seperti itu Dan Harus Karantina Mendiri Di Rumah Seperti itu Pak Sampai Kapan Ini Akan Dilakukan Jadi Untuk Kegiatan Pembagian Ramuan Tradisional Ini Sampai Kapannya Tentunya Disini Kita Menyesuaikan Menyesuaikan Dengan Tuhan Seperti itu Dan Kami Berharap Bahwa Kegiatan Ini Juga Bisa Memberikan Inspirasi Atau Motivasi Untuk Mengerakan Masyarakat Sekitar Kita Jadi Bagi Masyarakat Yang Saat Ini Sehat Seperti itu Marilah Kita Mencoba Untuk Bagaimana Ketika Kita Ada Penyak Rezeki Seperti itu Kita Bisa Berbagi Dan Berharap Sekali Bahwa Kegiatan Ini Bisa Menjadi Sebuah Apa Namanya Motivasi Sama Atau Gerakan Bersama Untuk Peduli Tidak Perlu Jauh-jauh Mungkin Yang pertama Yang terdekat Bisa Di lingkungan RT Yang terdekat Tetangga Kita Seperti itu Ya Dan Disini Untuk Kegiatannya Ini Sendiri Memang Kami Tidak Ada Apa Namanya Sumber Pendana Kita Secara Sukarela Artinya Kita Urungan Dari Keluarga Dari Sahabat Maupun Teman-teman Terdekat Seperti itu Yang Ingin Peduli Jadi Kita Urungan Uangnya Kita Berikan Bahan-bahan Ramon Tradisional Tadi Kemudian Disini Kita Langsung Bagikan Ke Pasien Covid Dan Berkecehatan Satu Lagi Ini Rasanya Apa Ramon Yang Diolah Atau Diproduksi Oleh Om Manuel Ini Seperti Apa Jadi Bahannya Sendiri Untuk Jamunya Ada Jahe Ada Serai Ada Kencur Ada Gula Merah Ada Kayi Manis Dan Kunyit Juga Jadi Tentunya Disini Ada Rasa Hangat Ada Rasa Hangat Ketika kita Minum Ramon Tradisional Itu Dan Itu Yang Dirasakan Sangat Baik Ketika Mungkin Pasien Covid Yang Apa Namanya Mengalami Gangguan Kengkorokan Batuk Kemudian Kurang Imun Ya Hasil Dari Ramon Ramon Tadilah Yang Mungkin Nantinya Bisa Membantu Pengobatan Atau Penyembuhan Tapi Mereka Rata Atas Sumbu Ya Artinya Mereka Rasa Legah Mereka Sudah Kurang Batunya Ya Seperti Itu Kemudian Ada Stamina Ya Itulah Sudah Berapa Banyak Jadi Ini Kita Baru Dua Kali Pemberian Jadi Kami Sekali Pemberian Kurang Lebih 50 Hingga 60 Cup Jadi Kalau Dua Kali Ya Sekitar 120 Cup Layar Kita Bagikan Seperti Itu Oke